Presiden Jokowi Dodo mengingatkan civitas akademika Institut Pertanian Bogor agar tidak alergi terhadap teknologi, khususnya penerapan kecerdasan buatan yang digunakan untuk mendukung penelitian. Hal itu disampaikan Presiden saat menghadiri disnatalis ke-60 IPB di Dramaga Bogor, Jawa Barat. Presiden Jokowi Dodo mendukung konsep agro-maritim inklusif dan berkelanjutan yang dikembangkan oleh Institut Pertanian Bogor. Jokowi mengatakan, konsep tersebut bisa menjadi bagian penting dalam inovasi ekosistem pangan di Indonesia. Oleh karena itu, saat menghadiri disnatalis ke-60 IPB di Dramaga Bogor, Jawa Barat pada Jumat 15 September, Kepala Negara menyambut baik perluasan ilmu di IPB untuk mengembangkan ekosistem pangan tanah air. Mulai dari manajemen dan pendekatan sosial, intervensi teknologi, sel stem, kecerdasan buatan, mahadata hingga sistem robotik. Ia pun meminta agar seluruh sivitas akademika IPB tidak alergi dengan teknologi. Jangan alergi dengan teknologi. Jangan hindari perubahan teknologi. Jangan takut dengan mesin cerdas, dengan AI. Teknologi tak akan bisa mengalahkan manusia, percaya. Teknologi tak akan bisa mengalahkan manusia, karena mesin itu hanya punya chip. Mesin itu hanya punya chip. Tapi manusia punya hati, punya rasa, mesin nggak punya. Presiden Jokowi meminta para sivitas akademika untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan global tersebut. Sebab, penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan terus dibahas berkali-kali oleh para pemimpin dunia di berbagai forum pertemuan internasional seperti KTT G20 Bali, KTT G7 Tokyo, dan KTT ASEAN ke-42 Labuan Bajo, dan KTT ASEAN ke-43 Jakarta. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Afra Augusti, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, Muartakan.